Intro Hai teman doku, gimana kabarnya kalian semua hari ini? Tentunya harus lebih semangat hidup sehat dong ya? Nah, di obrolan kita hari ini, kita bakal kedatangan orang yang spesial banget artinya buat saya. Kenapa sih spesial? Karena profesi dia ini teman doku, itu tuh menjadi pilar pertama yang berurusan sama perempuan-perempuan. Utamanya sih yang lagi hamil ya, dan juga ngadepin segala drama-dramanya. Yuk, gak usah berlama-lama lagi, kita ngobrol bareng teman, partner kerja, dan juga sahabat saya, Bida Nuri. Halo! Nah, teman doku, Bida Nuri ini di keseharian yang aku punya panggilan kesayangan buat dia. Panggilan kesayanganku buat dia, Nui. Jadi, teman doku, kalau nanti di obrolan kita ke depan, jangan pada bingung ya, kalau aku bakal mengelidia dengan sebutan Nui. Yuk, kita ngobrol ya sama dia. Nui? Iya dok. Gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Makasih banyak ya, udah nyempetin waktunya buat datang kesini dan kita ngobrol-ngobrol nih. Iya. Gak panik kan ya? Enggak. Gak deg-degan kan ya? Sedikit. Sekarang kita ngobrol ya, Nui ya? Boleh. Oke, Nuri kan profesinya Bida nih, dan aku tahu luar biasa banget kerjanya. Nah, Nuri, aku mau nanya nih, menurut Nuri, makna kesehatan perempuan itu buat Nuri secara pribadi dan juga profesi Nuri sebagai Bida itu apa sih, Nui? Jadi, menurut aku, menurut aku sih ya dok, perempuan itu ialah fondasi, fondasi utama dalam segmen kecilnya itu keluarga, kalau untuk segmen luasnya itu bangsa, eh negara lah gitu. Jadi memang perempuan itu menurut aku tuh memang harus sehat gitu dok, harus sehat, perempuan itu harus sehat. Karena dia yang utama gitu dok. Jadi, kalau misalkan kayak dalam keluarga tuh, kalau perempuan sakit yang lain gak bisa ngapa-ngapain gitu ya, Nuri ya? Betul, betul. Kayak kita kan pernah lihat meme tuh, kalau misalkan dalam sebuah keluarga ada bapak, ibu, anak. Kalau bapak, anaknya sakit gitu, ibunya yang ngurusin, ya kan? Tapi kalau ibunya yang sakit, aduh itu gak tahu deh. Gak ada yang ngurusin ya? Jadi kita sepemahaman ya, Nuri ya? Bahwa perempuan itu harus sehat ya, Nuri? Ya, perempuan itu harus sehat. Setuju kan, Nuri? Setuju banget. Nah, teman doku, karena saya tahu banget gimana luar biasa hebatnya profesi bidan ini, saya mau menyampaikan salam dan rasa hormat selalu saya kepada semua para bidan di Indonesia ini. Kalian sungguh hebat. Nuri, sekarang kita bakal ngobrolin nih, apa aja sih yang dikerjain bidan itu sebenarnya? Karena profesi bidan itu kan nempel banget ya sama perempuan. Gak mungkin dong ya, bidan ngurusin laki-laki kan? Jadi sebenarnya apa aja yang dilakuin bidan? Apa cuma ngurusin ibu hamil doang? Atau gimana sih sebenarnya? Bidan itu gak meluat tentang ibu hamil sih dok. Jadi terutamanya wanita gitu. Jadi dari wanita itu mulai mens sampai menopos gitu. Jadi gak cuma ibu hamil doang dong? Jadi kalau ada perempuan mau nanya-nanya soal mensnya bisa dong ya ke bidan? Itu bisa banget. Atau mungkin dia mau cek lahiran gitu bisa ya? Boleh, periksa hamil juga boleh. KB bisa? Bisa. Berarti bisa semua nih? Enggak semua juga. Jadi gak semuanya dong ya bisa dikerjain bidan. Nah Nui Nuri kan tau ya, kalau dokter itu juga kadang kan ditempatin di beberapa desa atau di daerah untuk pengabdian. Nah sepengalaman aku pribadi nih Nui, pada saat aku ditempatkan di desa atau di daerah, bidan itu tuh luar biasa banget Nui. Bener-bener kayak menjadi paling hebat lah. Bukan paling hebat. Jadi kayak bener-bener semuanya tuh, iya. Nah kader-kader desa kan juga bidan kan? Yang ngadain pusling, kayak posyandu, pelayanan-pelayanan, pemeriksaan kesehatan itu kan pemeriksaannya bidan kan? Jadi bener-bener bidan tuh bisa ngelakuin banyak banget di daerah-daerah atau di desa. Nah yang aku pengen tau mungkin juga teman-teman doku nih harus tau biar gak salah kaprah. Sebegitu hebat dan luar biasa profesi bidan, ada gak sih batasan-batasan dari pekerjaan bidan itu sendiri? Ada dong, yang pasti batasan itu kan setiap profesi pasti ada ya doku. Bener-bener banget, aku setuju sih kalau itu. Gak semuanya tuh, kita tuh gak semuanya tuh harus bidan gitu. Jadi kayak misalnya konteks kecilnya aja, kayak misalnya ini hamil ya doku. Kalau hamil itu contohnya kalau misalnya masih yang normal-normal aja, gak ada penyulit itu mungkin oke lah bidan bisa gitu. Cuman kalau untuk kalau misalnya ada penyulit baik ringan, sedang berat, itu pasti kita harus berkolaborasi gitu dok sama dokter. Alias ya kita rujuk gitu ke vaskus yang lebih tinggi. Lebih tinggi kan? Jadi mungkin bisa juga berupa konsul atau mungkin dirujuk kali gitu ya Nui ya? Nuri kan tadi bilang tuh soal kolaborasi dan rujuk-merujuk pasien kan Nui? Kalau misalkan memang ada penyulit di profesi bidan. Nah Nuri ini nih teman doku, dia ini bekerja di sebuah RSUD yang menurut aku pribadi, load pasiennya itu banyak banget setiap harinya. Bener-bener kalau ibarat hujan nih, itu tuh deres mulu, gak ada itu netes-netes. Bener gak Nui? Betul banget. Jadi bener-bener kayak gak ada berhentinya ya Nui? Karena kan aku kerjanya di rumah sakit pusat rujukan dok, jadi pasti pasien tuh banyak gitu. Berarti dengan segera dramanya ya? Betul, dan berbagai macam kasus gitu. Nah Nuri di sebuah rumah sakit itu, itu kan Nuri kan gak kerja sendiri ya, bidan kan gak kerja sendiri kan. Ada dokter, ada perawat, ada orang lab, ada orang radiologi dan macam-macam lah warna-warninya kan. Nah menurut Nuri pribadi nih, aku mau nanya nih, penting gak sih kerja sama sebuah tim yang isinya tuh banyak profesi nakas untuk menciptakan timbulnya wanita sehat di Indonesia ini. Atau mungkin, ah bisa kok kita fokus masing-masing dengan profesi kita. Itu menurut Nuri gimana? Penting gak sih? Penting banget sih dok, gak ada yang bisa kerja sendiri gitu. Aku setuju sih kalau itu. Jadi baik dokter maupun bidan, itu pasti balik lagi, ada batasan dan memang harus ada yang membantu gitu dok. Gak bisa bekerja bidan sendiri gitu, gak bisa. Mungkin kan kayak yang tadi Nuri bilang ya, bahwa kalau misalkan dia udah ada penyulit, kita harus kontrol. Pasti kita harus merujuk. Begitu juga kayak dokter nih, misalkan aku sebagai dokter mau ngajuin cek atau apa, kita harus kerja sama sama lab, atau mungkin juga minta tolong bidan untuk cekin. Berarti gak akan ada tuh yang namanya bisa timbul sebuah keberhasilan dengan kerja sendiri-sendiri. Betul, betul. Aku setuju sih. Betul, jadi untuk pasien-pasien juga gak ada yang kayak bidan-bidan terus kayak misalnya dirujuk gak mau gitu. Kan itu kadang ada ya dok ya, misalnya kita, kita padahal udah edukasi gitu dok. Bu ini ada penyulit, jadi ibu harus ke rumah sakit ya gitu. Terkadang kan ada yang kayak takut gitu ya dok ke rumah sakit, padahal kan sebenarnya itu gak bisa juga ya dok. Fasilitas padahal lebih lengkap ya kalau di rumah sakit. Betul, padahal kita juga udah bilang, tidak bisa ditangani di sini ibu, itu harus dirujuk ke rumah sakit. Nah itu Nuri, makanya aku ngajak kamu nih di podcast ini, biar temen doku tuh lebih paham dan lebih ngerti bahwa kalau kondisi-kondisi khusus itu gak perlu nunggu dan gak perlu takut. Jadi memang harus segera ke rumah sakit karena semakin sulit kondisinya atau semakin berat, kita juga kadang gak bisa apa-apa ya Nuri ya. Kadang datang ke kita udah, waduh kok kayak begini. Jadi yang kita lakukan memang selalu berusaha semaksimal yang kita bisa, bener kan? Betul banget. Nah Nuri aku kan tahu nih, dengan segitu banyaknya pasien dan meriahnya ya bagai hujan yang tak kunjung reda itu ya kan. Nah Nuri kan pasti punya banyak banget pengalaman dari mulai kasus, mulai dari bentuk jenis-jenis pasien yang datang ya kan dengan segala kondisinya gitu. Nah apa sih suka dukan profesi Nuri sebagai bidan atau mungkin ada kejadian-kejadian yang berkesan banget sampai sekarang dan itu gak bisa kelupa gitu. Mungkin suka dukanya deh, itu apa Nuri? Kalau suka dukanya setiap pekerjaan pasti ada ya dok. Kalau misalnya sukanya, kita bertemu banyak orang gitu pekerjaannya. Jadi bisa membantu orang juga gitu kan, dapat pahala juga ya dok ya. Iya lah ya, orang setiap hari kita menolong ya, amin. Kalau misalnya dukanya ya mungkin bisa dibilang kita itu capek, capeknya gimana ya 24 jam dok. Apalagi kalau lahiran kan gak kenal waktu dok, bisa lahirannya malam, jadi ya gitu. Padahal udah ditungguin tapi gak lahir-lahir ya. Nah betul. Atau ditungguin, tapi nyariin keluarganya pas lagi kemana gitu kan ya, padahal mau dorong ke Oka ya. Betul banget, jadi ya gitu dok. Tapi kita nikmatin aja sih dok, apalagi kalau udah jadi profesi ya kita jalanin aja. Mungkin kalau sedikit tips ya Nuri ya, kalau di pasien keluarganya gak boleh ninggalin ya Nuri ya. Ya kalau misalnya keluarga pasien ya, kalau misalnya ngerujuk ya atau dibawa semua pelengkapannya gitu. Ini bidan Nuri ini curhat teman dok, tipis-tipis curhatnya. Tapi itu tips yang penting banget sih, karena saya pribadi nih ya sama Nuri itu sering banget ngalamin. Kadang kalau kondisi emergensi kita butuh peran keluarganya dan keluarganya lagi makan, ya kan. Mungkin lagi beli apa dulu, itu bisa sejam, dua jam dan kita butuh banget. Handphone juga harus selalu hidup gitu. Betul banget, betul banget. Jadi kalau misalnya di rumah sakit itu banyak sih dok ininya gitu. Kadang misalnya nih dari bidan sebelumnya, kan pastikan kalau misalnya di rumah sakit aku kan, itu udah pasti rujukan ya dok ya, rujukan bidan BPM lah kita bilang. Misalnya harus sesar, pas udah sampai di rumah sakit gak mau disesar. Itu jadi gimana ya? Ya makanya di sini pentingnya edukasi sih dok, pentingnya edukasi dalam artian kita tuh bukannya kita harus menyerahkan ibaratnya ke yang memang lebih tahu gitu. Jadi kalau misalnya balik lagi gitu, kenapa bidannya ngerujuk? Karena kan balik lagi, di situ ada batasan. Bidannya ngerujuk karena gak bisa di dia gitu. Karena kan semuanya ada undang-undang ya dok. Ada undang-undang yang mengatur gitu. Dan skill-nya kan juga memang ada levelingnya kan. Nah, betul. Jadi kalau untuk para moms di sana gitu, jadi kalau misalnya memang kata, misalnya periksanya di mana, kalau memang harus ini ya diikuti aja. Diturutin ya. Yang pentingnya sekarang mikirnya bukan demi diri sendiri, tapi ada nyawa agaknya. Betul, ada nyawa, ada bayi gitu. Karena sering banget kita terima kondisinya tuh udah berat banget. Udah berat banget. Terus nanti kalau misalkan kenapa-napa, akhirnya kan menyesal di belakang juga gak ada manfaatnya kan ya. Nah, Nui, di Oke Doku Podcast ini, ini kan topik utamanya nih memang kita ngobrolin tentang kesehatan perempuan nih Nui. Dengan tagline-nya itu tuh wanita hebat harus sehat. Ya kan? Nah, dengan kata wanita hebat harus sehat ini, apa sih yang terpikir di pikiran Nuri pertama kali begitu mendengar kalimat itu? Itu kalimat yang luar biasa sih, dok. Jadi, kayak wanita hebat harus sehat. Ya karena logikanya kalau gak sehat ya gak hebat. Jadi kalau misalnya kita gak sehat, ya kita gak bisa ngapa-ngapain. Bener juga. Betul. Sehebat apapun kita, kalau gak sehat mau apa ya? Betul banget. Apalagi kita tahu ya Nui ya, waktu kayak kondisi COVID kemarin ya, waduh, itu namanya kalau udah kena gitu kan, sehebat apapun orang gak ada artinya. Nyawa kayak kacang goreng. Bener gak? Iya bener banget. Untung udah berlalu ya dok. Tapi pernah kena kan? Pernah. Saya juga pernah kena, tenang aja. Terkapar gak? Enggak sih, alhamdulillah. Kan harus sehat. Oh iya betul. Makanya jangan sampai sakit lagi kita ya. Oke, jadi setuju banget sih aku, kalau misalkan ternyata wanita hebat itu bener-bener harus sehat. Karena sepengalaman kita di rumah sakit ya, kita tuh jadi paham banget betapa penting dan mahalnya nilai sebuah kesehatan itu. Tanpa kesehatan itu semua gak ada artinya banget. Bener gak Nui? Kesehatan itu mahal banget sih dok. Bener banget kan ya? Di atas segalanya. Jadi emang bener banget tagline-nya Okudoku ya dok ya? Okedoku. Jadi wanita hebat harus sehat. Wah, kayaknya kamu udah menjiwai banget sih di podcast Okedoku. Jadi kalau di undang-undang lagi harus datang dong ya? Datang lah, pasti. Undang-undang jangan lupa. Bener ya? Iya bener. Oke teman doku, sekarang udah lebih paham dong ya tentang peran bidan itu gimana sebenarnya. Tapi tenang aja teman doku, gak cuma kali ini aja kita bakal ngobrol dan belajar bareng kayak gini. Karena masih banyak topik-topik seluruh lainnya yang bakal kita bahas. Dan pastinya di episode-episode selanjutnya. Oke, Nuri. Iya dok. Thank you banget ya. udah datang ke podcast kita ini. Dan jangan sampai kapok ya. Karena masih banyak banget topik-topik kesehatan perempuan lainnya yang bakal kita bahas. Jadi sesekali nanti kita undang lagi. Datang ya. Pasti. Pasti datang. Anyway teman doku, makasih banyak ya udah nonton dan dengerin kita kali ini. Dan jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, and comment. Ditunggu ya. Nuh, kita sekarang pamit yuk ke teman doku semua. Saya dan Bida Nuri pamit undur diri karena wanita hebat harus sehat. Da-dah! Da-dah! sub indo by broth3rmax